Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Nanti tadi malam kita masih buku bareng-bareng Iya makanya Pagi-pagi tetap harus presi nyawa pemirsa Hari ini kita masih juga menyorotin Mengenai sidang PHPU Yang dilaksanakan di MK Kemarin KPU bawah itu sudah menghadirkan saksi dan juga ahli Tapi masih ada saja pertanyaan Baik dari pukul 01 dan juga 03 Terkait si rekap Walaupun si rekap ini kita tahu sebagai penunjang Perhitungan manual ya Jadi nanti kita juga masih akan membahas itu ya Kita akan menghadirkan dari KPU 01 dan juga dari KPU 02 ya untuk membahas mengenai Tema yang menjadi fokus utama kami Di pagi hari ini Kita juga akan menghadirkan terlebih dahulu informasi-informasi lainnya Dimana kemarin Ibu kota Jakarta ini Hujan ras gitu di beberapa wilayah Sehingga macet juga ya di beberapa wilayah terjadi Kita simak informasi Ya pemirsa akibat hujan ras dengan intensitas yang cukup tinggi Serta tidak berfungsinya Drainase membuat sejumlah titik di wilayah Tanggerang, Banten ini mengalami banjir Kita beralih ke informasi yang lain pemirsa Di tengah waktu berbuka Ternyata kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan bahan furniture Tepatnya di jalan raya Ya pemirsa kita hadirkan informasi selanjutnya ini sempat viral di media sosial Dimana seorang pengendara mobil sedan warna hitam Menteri aki mobil maling Tapi kita akan menghadirkan informasi lainnya terlebih dahulu Kita menghadirkan dimana Presiden Joko Widodo ini Melepaskan pengiriman bantuan kemanusiaan Pemirsa BNPB ini juga memberikan bantuan kemanusiaan untuk warga di Palestina dan juga Sudan Kemarin tim TV One yaitu Nurwansyah dan Muhammad Opik Ini ikut ya dalam keberangkatan untuk memberikan bantuan berikut liputannya Ya pengiriman bantuan sudah dilakukan Semoga bisa juga sampai kepada warga Palestina Khususnya untuk wilayah Gaza Palestina saat ini juga terus masih dilakukan agresi militer Israel disana Oke kita tinggalkan sejenak mengenai informasi itu Kita akan pantau juga bagaimana kondisi lalu lintas bagi hari ini Sudah ada rekan dari NTMC Brip Tupak Bagi anda yang masih di jalan hati-hati ya Dan kita juga akan menghadirkan informasi dimana gempa ini mengguncang Taiwan Ada beberapa orang yang dikabarkan meninggal dunia dan puluhan orang sempat terjebak Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda Rizky warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di Taiwan Selamat pagi Selamat pagi Kita akan menginformasikan kepada Pemirsa Setia TV One ya Lokasi-lokasi mana yang saat ini sudah mulai padat ya Sudah mulai pada berangkat mudik gitu ya Kita hadirkan saatnya kita bersama kami Pemirsa saatnya kami akan menghadirkan bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas di sejumlah lokasi Salah satunya di Tol Cilenyi dimana pantauan arus lalu lintas Kita akan ajak Pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi pada pagi hari ini Mengingat sudah mulai libur anak sekolah Nampaknya sudah banyak yang juga memilih untuk mudik lebih awal Kita pantau bersama rekan-rekan kami sudah ada Ya Pemirsa tentunya nanti kami akan membahas ya mengenai tema dialog utama kami di pagi hari ini Masih mengenai sidang sengketa pilpres yang tengah bergulir di MK Pada hari ini kami akan membahas dimana kemarin masih lanjutannya Dimana si rekap ya masih menjadi concern dari apa yang disampaikan dari kubu 01 dan juga 03 Dan juga sudah dijawab kemarin oleh KPU dan Bawasul Kami akan hadirkan dialognya usai ejerah Sisi yang PHPU di Mahkamah Konstitusi ini masih terus berjalan Kemarin si rekap ini menjadi sorotan Dari sisi 01 dan juga 03 nampaknya banyak anomali-anomali yang masih juga dipertanyakan Kepada KPU terkait si rekap Dan kemarin di sidang juga terlihat bahwa bagaimana akurasi dan juga akuntabilitas Si rekap ini dipertanyakan dalam sidang MK kemarin Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir Saeed Musyafi Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin Assalamualaikum warahmatullahi Arief Budiman Ketua KPU Pusat periode 2017 sampai dengan 2021 Sudah cukup menjawab pertanyaan terkait si rekap Atau paling tidak yang menjadi konsen dari 01 itu yang perlu diaudit Itu apa sih? Ada beberapa halnya kan? Jika kan melalui saksi kita ini itu benar Seperti apa? Simpel aja dalam persidangan Kita tahu bahwa perhitungan secara manual juga tetap dilakukan Si rekap hanya sebagai alat bantu saja Balik lagi ya, tapi saya mau ke Bang Habib Bang Habib ini sebagai bantu bahkan ada alat bantu kecurangan tadi disebutkan disitu Kalau kata kuasa hukum Anda kan ini kan hanya sebagai alat bantu saja Kita kasihkan waktunya pada dua hari Tangan sebagian besar Bawain Tetap kita menunggu Penambahan entrynya itu Jadi ada yang bilang Dari fraud itu kan karena entry Munculnya dari provinsi mana Bukan percayaan saya gak mau bikin judgment Tadi kan duduk persoalan di rekapitulasi berjenjang Kalau ini berpengaruh Mempengaruhi validasi atau tidak sih apa yang disangkakan oleh dari kubunan 1 dan 0 Tadi kan ada yang ditudukan itu bahwa ada pengalian entry Kemudian ada penambahan, ada fraud suara disitu gitu Yang kedua Karena human error atau technical error Si rekap atau mungkin zamannya Pak Arief juga berbasal disitu Mas problemnya ya kita akan dengarkan usai sudah Wifi kemudian surat suaranya itu dimasukkan dan sempat difoto Nah itu tapi ada tidak bukti-buktinya Karena juga kalau misalnya dari apa yang disampaikan dari kuasa hukum Mengatakan bahwa DPT fakta-faktanya bukti-buktinya ada Sudah itu yang makanya Sehingga kecurangan menggunakan Pasti ditolak nih soal hal-hal terkait dengan secara faktual Menjadikan rujukan Dan menganalisa-analisa Naderang di publik agar memang Situng tahun 2019 kan begitu ya Pak ya Pak Arief, Pak Arief kalau melihat Boleh gak sih, bisa gak sih Ada audit forensik yang dilakukan Apa itu audit forensik? Audit forensik yang langsung dilakukan Di persidangan MK Atau biasanya seperti apa Dan kemudian dari proses yang cukup panjang Mungkin dari perhitung Perlu tidak dilakukan ketika proses Walaupun memang belum secara keseluruhan Tapi step by step Step by stepnya Misalnya kalau misalnya berdasarkan dengan Apa yang terjadi dengan keeroran di Sirek Jadi berdasarkan fakta persidangan Kembali ke MPR Terima kasih Ini Breaking News TV One Yang mengenai seneketap PL Press Bersama dengan Putri Winda Sari Mewakili Kuri Bertugas Saya Syirah Safira Saya Kepala Teguh Suma Pampil diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih